Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Diberitakan bahwa Honda telah menyiapkan 4 nama pembalap untuk menggantikan posisi Mark Marquez di tim pabrikan. Mereka adalah Johan Mir, Fabio Quartararo, Giorgio Martin, dan Enea Bastianini. Kepada pedog CP, Carlo Pernat sebagai manajer Bastianini mengatakan Honda belum melakukan pembicaraan untuk mengontrak Bastianini. Tidak ada kontak dari Honda untuk Enea. Tapi merek lain telah melakukan pendekatan dengan Enea. Di sisi lain, Pernat juga menegaskan bahwa tak akan membiarkan Bastianini bergabung dengan Honda. Antara lain, saya tidak akan pernah mengirimnya ke tim Spanyol 100%. Karena itu tidak berjalan dengan baik di masa lalu. Dan bagaimanapun, dia telah mengatakan bahwa prioritasnya adalah tetap bersama Ducati. Pada dua pekan pertama MotoGP 2022, Yamaha memasang veletron pada motor Yamaha M1 milik Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Hal ini adalah keunggulan inovasi terbaru dari Yamaha. Yamaha tidak dapat melanjutkan pekerjaan evolusi pada mesin Waziar M1 hingga akhir musim MotoGP 2022. Kelemahan top speed yang dikritik beberapa kali oleh Quartararo dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi ada bagian yang harus ditingkatkan pada poin-poin kuat lainnya. Insinyur Yamaha di Losail maupun di GP Mandalika kembali membawa pelek berlapis krom dengan magnesium yang tidak dicat, untuk memungkinkan pemindahan panas yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan untuk lebih sedikit panas pada pelek berarti suhu yang lebih rendah di dalam ban, dan di sekitar ban yang kemudian mampu mempertahankan tekanan ban, tanpa settingan apapun. Kepada GP One Post Michelin, Piero Taramaso menyebut akan membawa hal yang berbeda saat MotoGP Mandalika 2023 mendatang. Kami harus melihat kalender tahun depan. Jika kami memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa tes, kami berencana untuk mengembangkan ban ini. Sekarang kami memiliki banyak data, dan kami akan dapat mengerjakan ban khusus itu. Kami sekarang memiliki data ban basah dan kering, jadi kami masih bisa meningkatkan untuk 2023. Sementara dengan lintasan basah selama MotoGP Mandalika 2022, Taramaso mengatakan semua pembalap memilih ban yang medium, karena mengetahui ban akan cepat kering. Dalam situasi masih digantung oleh Quartararo, Yamaha mulai disebut-sebut mendekati juara dunia WSBK atau prakras getlock lu lebih serius. Di saat mendapatkan pertanyaan tentang hal itu, Yon Jarvis justru menyindir KTM dan menyeret nama rookie KTM Raul Fernandes. Diketahui Yamaha bahkan dikabarkan sudah bertemu dengan perwakilan Raul Fernandes di Barcelona. Tetapi gagal karena KTM memproteksinya dengan ketat. Setiap pembalap ingin menjadi bagian dari tim pabrikan, begitu pula Raul Fernandes. Dia ingin bergabung dengan tim pabrikan seperti pembalap lain yang Anda ajak bicara. Sampai saat ini, Dovizioso belum mendapatkan hasil yang memuaskan dengan WSR M1. Untuk mengatasi hal tersebut kepada Speedweek, Dovizioso pun bertekad untuk mempelajari gaya balap dari pembalap Yamaha lainnya. Melihat rider lain lebih membantu ketimbang uji coba, sulit untuk menjelaskannya. Namun perbedaannya sangat besar, dan hal itu telah dipastikan dengan pandangan saya terhadap motornya. Brad Binder berada di urutan kedua dalam kejuaraan. Miguel Oliveira berada di urutan keempat. Red Bull KTM sekarang memimpin kejuaraan tim, dan KTM memimpin kejuaraan konstruktor untuk pertama kalinya. Manager tim KTM Francisco Guido Tim menyebut saat ini KTM mempunyai pembalap dan mesin yang kuat untuk bersaing. Tetapi dalam kondisi sulit seperti itu, bukan perangkat hotshot yang membuat perbedaan, melainkan pengendara yang tangguh. Kami sekarang memiliki paket kompetitif, mesin super bertenaga untuk start. Tetapi Anda harus menggabungkannya dengan elektronik, dan perangkat ketinggian. Ini seperti mekanisme jarum jam yang bekerja sama. Saat ini Mark Marquez tengah menjalani perawatan di Spanyol dan dalam penanganan dokter. Honda dikabarkan sudah menyiapkan sang pembalap penguji, yaitu Steven Braddell untuk mengaspal di sirkuit Thermos, Argentina. Saya ada di sana sebagai ahli untuk servus TV. Saat saya lihat, ia mengalami kecelakaan dalam pemanasan. Saya pikir bisa saja dikirim ke lintasan. Itu logis karena saya pernah mengalami hal ini beberapa kali di masa lalu. Ketika pesan sampai kepada saya, maka saya akan bersiap. Pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 25 sampai 26 Maret lalu, Steven Braddell melakoni tes selama satu setengah hari dengan tim uji Honda Eropa di sirkuit di Jerez Angel Nieto. Ini adalah dua trek balap yang belum pernah dilibas oleh test rider Honda itu sejak 2016. Saat itu ia di tim Aprilia, dan ia membawa Aprilia ke posisi ketujuh. Diketahui Steven Braddell pernah menolak menggantikan Iannone yang di skor di Aprilia untuk musim 2020. Usut punya usut, ia mempunyai dendam lama kepada Aprilia. Steven Braddell merasa dicampakan begitu saja pada tahun 2016. Karena perlakuan Aprilia itu, ia menolak pinangan Aprilia, walaupun menjadi pembalap reguler menggantikan Andrea Iannone. Akhir pekan lalu, Steven Braddell juga berada di Mandalika sebagai narasumber untuk Servus TV. Ia berujar bahwa lima pabrikan bisa memenangkan kelihatan dunia kecuali Aprilia. Sangat sulit untuk menarik kesimpulan setelah dua balapan pertama. Sejauh ini semuanya mungkin. Saya percaya bahwa pada tahun 2022, kecuali Aprilia, setiap pabrikan bisa menjadi juara dunia. Francisco Guidotti menilai Alex Espargaro menjadi pembalap andalan Aprilia di MotoGP 2022. Ia menilai hal itu karena performa mengesankan yang ditunjukkan Alex saat tampil di Los Air. Meski gagal meraih podium. Sedangkan finales gagal menunjukkan performa bagusnya seperti di tes pramusim. Aprilia untuk saat ini hanya bisa mengandalkan satu pembalap Alex Espargaro. Sulit untuk menilai. Tetapi mereka hanya terpaut satu detik dari podium dan kurang dari dua pemenang. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.